Namun budaya, Pak dan teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan nama saya, Stephanie, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang breaching. Ada pun materi pembahasan yang akan saya bawakan, yaitu Pengertian breaching, diskolarsi gigi, sejarah, tujuan, bahan, teknik, efek samping dari breaching, dan breaching dalam pandangan agama Buddha. Yang pertama, pengertian breaching. Menurut Riyani et al. pada tahun 2015, breaching adalah suatu prosedur memutihkan gigi yang telah mengalami perubahan warna, sehingga mendekati warna asli dengan menggunakan bahan kimia. Alasan orang melakukan breaching yaitu adalah diskolarsi gigi. Diskolarsi gigi sendiri menurut Walton dan Tora Binaja pada tahun 2008 adalah suatu kondisi gigi mengalami perubahan warna. Perubahan warna di bagian anterior atau bagian depan merupakan masalah yang paling mendorong pasien melakukan perawatan. Diskolarsi gigi sendiri ada yang berwarna kuning seperti ini atau yang berwarna coklat kehitaman seperti ini. Diskolarsi gigi terbagi dua yaitu diskolarsi intrinsik atau yang dari dalam gigi dan diskolarsi ekstrinsik atau yang di luar gigi atau di bagian email atau enamel. Kenyebab diskolarsi intrinsik yaitu umur, cacat enamel, pengobatan dengan tetrasiklin. Tetrasiklinnya adalah antibiotik yang jika digunakan pada saat pertumbuhan gigi akan tertimbun di dentin dan di email. Konsumsi floret berlebihan yang dapat menyebabkan florosis yaitu nanti akan timbul bercak-bercak coklat di gigi. Gigi berlubang, bahan tambal seperti bahan tambal amalgam, itu dapat menyebabkan perubahan warna gigi, penipisan lapisan enamel. Penyebab diskolarsi ekstrinsik yaitu merokok dan makanan dan minuman seperti kopi dan teh. Sejarah bleaching menurut Finland pada tahun 1987 merupakan, eh berasal dari teknik dari chapel pada tahun 1877 merupakan teknik permutuan gigi yang diperkenalkan oleh chapel. Dan pada tahun-tahun selanjutnya, teknik bleaching ini tidak terlalu mengalami perkembangan dibandingkan dengan bahan restorasi atau bahan tambal. Tujuan bleaching yaitu untuk memutihkan gigi yang mengalami diskolarsi agar menjadi normal dan serasi kembali. Bahan-bahan bleaching adalah dua, yaitu bahan alami dan bahan kimia. Kalau di dokter gigi, yang kebanyakan dipakai adalah bahan kimia. Bahan kimia yang paling sering digunakan adalah hidrogen peroksida. Antara lain yaitu superoxol dan perhidrol. Lalu karban peroksida merupakan gabungan urea dan hidrogen peroksida. Lalu sodium perborat digunakan untuk memutihkan gigi non-vital. Yang dinamakan dengan teknik walking bleach. Lalu bahan alami yaitu strawberry, apel, tomat, nanas, belimbing mulu, dan lemon. Teknik-teknik bleaching ada dua macam yaitu pemutihan non-vital atau internal. Terdiri dari teknik termokatalitik yang menggunakan panas dan cahaya. Lalu teknik walking bleach yang menggunakan pasta dan teknik kombinasi merupakan kombinasi dari termokatalitik dan walking bleach. Yang kedua pemutihan vital atau eksternal yaitu teknik home bleaching atau mode guard bleaching menggunakan mode guard dan teknik in-office bleaching. Efek samping leaching berasal dari bahan kimianya yaitu karbamid peroksida. Jika sudah mencapai titik jenuh, maka proses pemutihan tidak efektif lagi. Dan jika diteruskan dapat menyebabkan email menjadi rusak. Dapat juga menyebabkan gigi menjadi sensitif. Lalu dapat menyebabkan peradangan pada gusi. Lalu dari hidrogen peroksida dapat mempunyai potensi untuk menyebabkan demineralisasi pada email. Dan jika dilakukan terus-menerus akan membentuk porositas pada permukaan email yaitu ada ruang-ruang kosong pada permukaan email. Bleaching dalam pandangan agama Buddha. Sebenarnya kalau secara langsung pandangan agama Buddha terhadap bleaching itu tidak saya temukan. Jadi saya akan membahas dari sisi estetika saja atau keindahan. Keindahan dalam buddhisme dibagi dua yaitu keindahan fisik atau eksternal dan keindahan moral atau spiritual. Subanimita adalah kecenderungan manusia secara umum untuk mendapatkan atau kemelakatan pada sesuatu yang menyenangkan pikiran. Itu adalah objek, materi, atau mental yang berfungsi sebagai dasar untuk memikirkan keindahan. Buddha tidak berpengsangka buruk terhadap keindahan fisik. Tetapi keterikatannya pada kecantikan fisik itu adalah kebodohan. Karena keindahan fisik itu bersifat sementara. Dan jika sudah hilang akan menimbulkan kesedihan dan kekecewaan. Jadi kalau dari sini yang saya simpulkan adalah sepertinya agak bertentangan ya. Soalnya kalau berisi itu kan murni untuk keindahan fisik. Dan jika sudah hilang maka akan menimbulkan kesedihan dan kekecewaan. Tapi jika tidak melekat mungkin sah-sah saja. Tapi terlepas dari melakukan perawatan atau tidak, keindahan moral itu yang harus diutamakan untuk memperoleh keindahan senjati atau keindahan nibbana. Ini dah aku suka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.